sabun maksudnya, di video sekarang saya ingin curhat sedikit sekali. ya benar tentang fw, fw itu adalah firmware bukan furpanto. masih banyak banget peserta uji nyali yang masih kebingungan dengan istilah fw. ada yang bertanya, fw itu apaan sih? ada juga yang bertanya, fw itu fungsinya buat apa? kalau misalkan install custom rom kita harus update fw atau tidak? kalau misalkan kita beli basok tidak pakai sambal harus update fw atau tidak? dan pertanyaan-pertanyaan angker yang bikin profesor pada koid gantung diri. oke sebelum lanjut ke video nya silahkan kalian atur dulu pernafasan. kalian tarik nafas dari hidung kemudian kalian keluarkan lewat bawah. ah itu tetamah. oke bro balik lagi sama bang ojan disini yang awalnya spiderman dan sekarang menjadi penjual basok. ngomong-ngomong gimana nih bro kabarnya? bang ojan doakan kalian semua diberikan kesehatan dan dimudahkan jodohnya. ya meskipun bang ojan kagak kawin-kawin, doa bang ojan mah selalu yang utama buat para subscriber. eh maksudnya bukan kawin, nikah. seperti biasa bun yang bang ojan bahas hari ini tentang perbuat lopan dan perkentangan. pada dasarnya kan hidup kita itu tidak akan luput dari istilah perkentangan ya. membahas tentang fw atau furwanto eh maksudnya firmware. video ini juga sekalian menjawab komentar-komentar dari pasukan sabun yang menanyakan nih. bang fw itu apaan sih? bang fungsinya fw itu buat apa? dan kalau misalkan kita memasang custom rom apakah kita harus update fw nya atau tidak? dan pertanyaan-pertanyaan angker yang mungkin agak sulit juga dijawab. dan disini bang ojan akan menjelaskan sedetail mungkin. ya semoga saja kalian bisa paham ya. tapi jangan lupa bro jempol kakinya agak sedikit digesarkan ke layar. biar videonya lebih abdul gitu. menurut jawaban mbah google secara nurjana. sebenarnya memahami apa itu firmware cukup mudah. firmware adalah sebuah perangkat yang terintegrasi. secara lebih jelasnya merupakan jenis perangkat lunak ataupun software. yang mengacu pada bagian sistem yang melakukan berbagai macam proses rutin yang tersimpan dalam rom atau read only memory. firmware adalah sebuah program yang bersifat read only. dan pengguna tidak mempunyai hak akses untuk merubah ataupun memodifikasi datanya. tapi istilah seperti ini itu buat user yang android nya tidak di root. kalau misalkan sudah di root ya bebas saja. kita bebas untuk memodifikasinya. bang ojan jadikan contoh disini bang ojan punya gambar badan. anggap saja badan dulu ya. agak buluk ya mungkin jarang mandi. anggap saja badan ini adalah hardware android. dan yang sebelah kanan itu adalah fw atau firmware. jika kita satu kan manusia bakalan bisa bergerak. ya sama saja seperti bebek. nah android kalau misalkan ada fw nya ya bisa nyala. jadi bisa beraktifitas. misalkan ada pertanyaan nih dari pasukan sabun. bang kalau misalkan kuntilanak seperti bagaimana. dia kan tidak punya hardware alias tidak punya raga. itu masuknya ke fw atau bukan. bun jangan bahas istri orang. tidak baik nanti masuknya ke fitnah loh. oh iya bun. fw itu dibagi menjadi dua ya. yang pertama adalah fw dengan ukuran besar. kalau misalkan kita download. ya bisa bikin kantong kita jebol lah. nah biasanya fw yang ukuran besar seperti ini. biasanya kita pergunakan untuk clashing menggunakan pc. kalau misalkan android kita bootlop. break ataupun mengalami error bug dan semacamnya. yang tidak bisa diperbaiki menggunakan custom twrp. dan untuk fw yang kedua adalah fw ukuran kecil. biasanya fw kecil seperti ini. ukurannya 50 sampai 60 mb saja. dan dikhususkan untuk pengguna yang tidak mau download fw ukuran besar. tapi tetap berbeda saja. kalau misalkan fw ukuran kecil. ini tidak bisa di flash menggunakan pc. jadi harus menggunakan custom twrp. oke dan disini bang ojan. sekalian mau menjawab nih. pertanyaan dari pasukan sabun. kalau misalkan kita install custom rom. apakah kita harus update fw atau tidak. jadi begini bro. disaat kalian memasang custom rom. entah itu rom a ataupun rom b. entah itu android 9 ataupun android 10. ada beberapa rom yang memang diharuskan untuk update fw. dan ada juga yang tidak memerlukan update fw. jadi istilah fw ini disebut penting tidak juga. disebut tidak penting juga. ya tidak juga. jadi posisinya ada di tengah. jadi tergantung custom rom yang ingin kalian pasang. apakah memerlukan update fw atau tidak. terkecuali seperti ini. kalian berada di posisi android 9. dan kalian ingin pergi ke android 10. ya otomatis kalian harus mencari fw yang terbaru. dan jika kalian berada di android 10. ingin pergi ke android 9. otomatis fw yang ada di android kalian juga. harus di downgrade. harus menyesuaikan custom rom android 9. yang ingin kalian pasang. biasanya sih untuk beberapa rom. yang memang membutuhkan update firmware. pasti mengalami error di twrp. contohnya seperti ini bro. disini bertuliskan wrong device. wrong firmware. artinya fw yang ada di android kalian itu. tidak cocok dengan custom rom yang ingin kalian pasang. makanya disini terjadi error 7. dan twrp meminta kalian untuk update fw nya. tapi ada juga bro. beberapa custom rom yang berhasil terpasang. meskipun fw nya tidak sesuai. biasanya sih ditandai sama masuk lagi ke twrp. ataupun masuk ke fastboot. jadi bukan masuk ke bot animasi. perlu diingat nih bun. yang namanya update fw itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. yang akan saya jelaskan. yang pertama kelebihan. yang pertama adalah memaksimalkan kinerja hp android. dengan menyesuaikan software ataupun aplikasi dengan hardware pada perangkat. yang kedua bisa menginstall aplikasi khusus. dimana keberadaannya sangat dibutuhkan os ataupun firmware. yang ketiga kinerja hp android menjadi lebih stabil dari sistem sebelumnya. yang keempat meningkatkan keamanan. yang kelima menambahkan fitur terbaru. yang keenam memperbaiki kualitas mengatasi masalah bug. yang ketujuh daya baterai hp android menjadi lebih hemat dari sebelumnya. yang kedelapan menambal kekurangan dari sistem perangkat sebelumnya. tapi ada juga nih kekurangan update fw. yang pertama adalah kinerja dari hp android akan semakin berat. karena ada penambahan fitur terbaru. yang kedua kesalahan saat update bisa berakibat fatal dimana hp tidak bisa digunakan lagi. itu maksudnya botlop dan brick. yang ketiga memperoleh fitur terbaru yang tidak dibutuhkan akan membebani hp android. nah disini siapa yang bilang kalau misalkan update versi android itu android nya akan lebih semut. ingat ya bro, meningkatkan sama memaksimalkan itu jelas berbeda. kalau misalkan memaksimalkan itu menyeimbangkan. kalau misalkan meningkatkan itu menambah. bisa dikatakan si overclock. jadi update versi android itu belum tentu bisa meningkatkan kinerja dari hp android. belum tentu bisa meningkatkan performa yang ada di hp android. yang ada malah semakin berat iya dan semakin terbebani. apalagi kan android kita itu dipergunakan untuk bermain game. makanya kan bang ojan selalu menyarankan gunakan android versi rendah saja. buat apa kita ke versi tinggi. yang ada malah android kita terbebani. berat iya. ngelik iya. terus sudah pakai module magisk masih saja. ngacang disitu. tapi bang ojan juga dapat nih komentar dari beberapa pasukan sabun yang menanyakan. setelah update fw ada yang mengalami bug lah. ada yang jaringannya makin turun. terus ada yang mengalami error segala macam. pada dasarnya di dalam fw itu kan isinya software semua ya. kalau misalkan kita update fw. mungkin hal wajar saja ya. bagian ada di android kita itu kadang bertambah dan kadang berkurang. ia tergantung fw yang kita pasang. ada juga beberapa pasukan sabun yang bertanya tuh. bang setelah saya update fw kenapa jaringan yang ada di android itu malah turun. pada dasarnya kan di dalam fw juga itu ada script yang bernama non helos. nah script itu adalah script modem. yaitu untuk penangkapan sinyal yang ada di android. kalau misalkan kita update fw versi nya A. dan kita update lagi fw versi nya B. mungkin jaringannya juga pasti akan berbeda bro. oke bagaimana bro. sudah bingung kan membahas tentang fw atau firmware. ya semoga saja kalian simak videonya dari awal sampai akhir. dan semoga saja ilmunya bisa kalian dapatkan. kalian bisa paham bahwa fw itu apa. fungsinya apa. dan bagaimana cara pake nya. ngaruhnya ke apa. dan bang oja sudah jelaskan semuanya. atas kekurangan dan kelebihan silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. kalau misalkan ada kesalahan silahkan kalian perbaiki juga di kolom komentar. ya mungkin karena bang oja nya jarang ngopi juga ya. jadi agak error. bang oja nya harus pamit buat kalian semua jaga terus kesehatan. dan jangan lupa makan bro. sampai ketemu di video selanjutnya bro. terima kasih.